Kuasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren, ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan capapresnya, jawabannya, belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan Lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua Umum Parpol, bukan Ketua Umum Partai Politik, bukan juga Ketua Koalisi Partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi, saya ingin mengatakan, itu bukan wawenang saya. Bukan wawenang... Hari gini masih saja pakai kode-kode, apalagi kodenya Pak Lurah. Nah, teman saya, komika yang satu ini juga punya cerita soal Pak Lurah, dan juga punya komentar mengenai curhatan dari Pak Presiden Joko Widodo. Ada Bang Dhani Beler. Nah, kita cari tahu ya, ini anaknya Pak Lurah, bukan? Bang Dhani, halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak Putri. Gimana kalau lihat Pak Jokowi curhat? Keceplosan? Wah, iya, benar. Lagi viral itu ya, video ya. Benar, benar, benar. Tapi Pak Jokowi juga menanggapinya juga bijaksana. Nah, itu dia. Saya juga mau tahu tanggapan dari Bang Dhani, jadi saya kayaknya duduk saja, saya menanggap Bang Dhani stand-up comedy. Silahkan. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa di rumah, dan selamat malam, Mbak Putri. Saya Dhani Beler, dan jujur ya, gara-gara Pak Jokowi dipanggil Pak Lurah, saya yang sekarang dipanggil TV One, buat bahas tentang tema ini. Cuman nggak apa-apa, saya coba gitu. Untuk riset materi tentang ini, Mbak Putri, saya tuh riset ke berbagai macam media sosial. Oke, tapi jadi untung dong, ya kan? Betul. Saya riset ke anak Instagram, ada yang bilang setuju. Saya riset ke anak Twitter, ada yang bilang nggak setuju. Saya riset ke anak TikTok, ada yang bilang, emang boleh selurah itu? Iya. Nggak ada jawabannya gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, tidak ada alasan Pak Jokowi itu tersinggung dipanggil Pak Lurah. Karena kalau dilihat dari esensinya, Lurah itu adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat. Betul? Itu juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu dekat banget dengan masyarakat. Saking dekatnya, setiap saya ke jalan kabupaten, itu banyak baliho-baliho foto Pak Jokowi, sama capres yang saya nggak tahu itu siapa. Itu kan saking dekatnya ya, beliau pengen foto gitu. Kalau misalkan, gara-gara kasus panggilan nama ini, saya jadi ingat kasus zaman dulu. Zaman dulu itu ada kasus tentang driver ojol, manggil customer perempuannya dengan sebutan kata, mbak, mbak, dan perempuan ini marah. Katanya jangan panggil saya mbak. Saya tuh nggak setua itu. Driver ojolnya kan jadi bingung, Mbak Putri. Akhirnya driver ojol ini manggil teman-temannya. Geruduk aja tuh rumah mbaknya resek gitu. Nah maksud saya pribadi gitu, Pak Jokowi itu nggak boleh tersinggung dipanggil Pak Lurah. Pak Jokowi boleh tersinggung kalau dipanggil mbak baru tuh. Nah, sebenarnya sematan kata ini tuh muncul gara-gara kita juga. Kalau Pak Jokowi aja tersinggung dengan sebutan kata Pak Lurah, gimana saya sebagai warga Indonesia? Harusnya saya juga tersinggung, setiap kali di sosial media ada orang yang bilang bahwa negara kita adalah negara Wakanda. Pernah dengar nggak, Bapak Putri? Pasti, pasti. Banyak yang bilang gitu. Negara kita negara Wakanda. Saya tersinggung itu. Kalau negara kita negara Wakanda, siapa Black Panternya? Masa Pak Jokowi? Kan Pak Jokowi Pak Lurah gitu. Tapi untungnya kita punya presiden tuh sangat jujur, sabar, dan tegar gitu. Beliau di komentari apapun kebal gitu. Tetap yakin sama diri sendiri. Buktinya kemarin kritik Pak Roki Gerung aja, beliau menanggapnya sangat bijak. Pak Jokowi bilang seperti ini di media, bagaimana tanggapan Bapak soal Pak Roki Gerung? Beliau jawab, itu masalah kecil. Saya mau fokus kerja aja. Itu baru kualitas pemimpin seorang negara di Wakanda. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dhani. Sukses bagi kita ketawa. Dan tentunya nanti setelah judah, kita juga akan bawa anak tuh bisa mendengarkan bagaimana pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo melihat atmosfer politik yang saat ini sudah mulai menghangat. Belum panas banget sih, tapi sudah mulai menghangat. Bahkan Presiden Jokowi mengatakan yang menang nanti, yang menang pemilu, kemudian mengajak yang kalah untuk membantu. Tapi kemudian yang kalah ini kalau gak mau bantu juga, ya gak apa-apa. Tapi jangan ganggu. Sesuatu lagi. Jangan membuat luka dalam ibarat pertandingan. Ini pertandingan persaudaraan. Karena pasti ada yang menang. Dan pasti ada yang kalah. Sebaiknya memang yang menang mengajak yang kalah untuk membantu. Dan kalau pun tidak membantu, sebisa mungkin jangan mengganggu. Terima kasih telah menonton!